Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta tanaman kelengkeng pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis jelis kelengkeng nah ini kelengkengnya sangat banyak sekali ya di sini ada kelengkeng merah sudah berbuah ini kelengkeng merah sudah bunga Hai ini kelengkeng pimpong sudah berbunga ini lokasi bertempat di daerah Sidoarjo jadi nanti yang mau order monggo sebelum saya akan menjelaskan jenis-jenis kelengkeng dilihat dari daunnya ini saya perlihatkan ini bunganya kelengkeng merah Hai ya Hai ini bunganya kelengkeng merah hai 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 nih jenisnya banyak sekali sini jenis tanaman ya nanti yang mau order kami wilayah di Sidoarjo wilayah Sidoarjo Surabaya boleh merapat ya banyak sekali hai 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 segala macam jenis tanaman di sini hai hai oke teman-teman para pecinta tanaman kelengkeng ini kalau kelengkeng merah sudah tidak ada sing lagi ya saya akan jelaskan jenisnya yang disini jenisnya banyak sekali ini saya akan jelaskan 12345677 jenis kelengkeng yang ada di Hai lapak kami ya yang pertama adalah ini kelengkeng kelengkeng merah kalau kelengkeng merah berarti daunnya warnanya merah ya Hai ini ada yang kehijauan dikit nanti kalau tua tua sudah jadi merah seperti ini jadi ini kelengkeng merah sama nanti buahnya juga warnanya kemerah merah-merah seperti ini Hai nanti merah ya merah merah full ya warnanya merah ya Hai ini Hai kemudian yang agak mirip adalah jenis kelengkeng mata lada dan jenis aroma durian kalau jenis jenis aroma durian ini kayak seperti ini tapi dia ada lekukannya keatas ya dia melekuk teman-teman Hai ya daunnya mirip sekali kayak Hai kayak mata lada tapi ini adalah jenisnya aroma durian Hai ada jenisnya melekukannya keatas ya kalau yang ini bawahnya sudah berbunga ini adalah mata lada dia Hai daunnya lebih tebal dia tidak melekuk ke atas tapi agak bekar gini ya Hai contohnya nanti yang yang lebih besar ini mendingan lihat yang lebih kecil ya jadi banyak nyebarnya daripada ngelukuknya tapi kalau yang mata lada eh aroma durian ini banyak lekukannya Hai ya jadi yang pertama adalah kalau kelengkeng merah ini daunnya merah kalau aroma durian mirip daun mata lada tapi melekuk ke atas daunnya cenderung agak tipis kalau mata lada dia tidak ada lekukan ke atas Hai nah ini sudah bunga lho Hai mata lada itu sangat cepat berbunga Hai nah sekarang ke kelengkeng bimpong kalau kelengkeng bimpong dia ini tidak tidak runcing mengoval tapi dia ngelekuk 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 ke bawah jadi dia ngelekuk ke bawah ya ya ini ngelekuk ke bawah ya Hai dia sudah bunga juga sudah bunga ya ini bunganya Hai dia ngelukuk ke bawah hai 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 terus yang ini adalah kelengkeng jayan teman-teman Hai dia ngelekuk ke atas terhadang kalau sudah tua daunnya kelihatan layu tapi tidak layu dia lebar panjang panjang tapi ngelukuk ke atas gini tapi pewanjang lah seperti ini Hai nah ini kelengkeng jayan buahnya lebih besar daripada buahnya rambutan Hai nah yang ini adalah ngelincit runcing kecil Hai ini kristalin ya Hai ini kristali kalau yang sebelahnya ini ngelincit tapi panjang ini adalah nyukristal ya Hai ini seperti ini Hai kalau didekatkan Hai sama-sama Hai yang sebelah kanan itu ini yang ini adalah yang ini adalah kristalin yang ini adalah nyukristal saya dekatkan lebih panjang nyukristal daripada kristalin ya Hai saya lihatkan buahnya kelengkeng merah yang sudah buah sebentar ya Hai nah ini adalah kelengkeng merah Hai ini ya tahu ini kelengkeng merah Hai jadi daunnya kemerah-merah ada yang moera ada yang kemerahan nah ini buahnya seperti ini Hai ini juga lagi berbunga ya Hai lagi berbunga kelengkeng ini wuhh lebat sekali yang semua cabang ada bunganya hai 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 ya Hai lebat sekali nah ini kelengkeng merah Hai perakanya seperti ini pelenteran dia pelenteran yang besar ya Hai sudah ada buahnya Hai ya seperti ini ini kelengkeng merah hai 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 nah yang ini adalah kelengkeng kristalin Hai dia panjangnya tidak besar Hai ini kelengkeng kristalin perakanya seperti ini dia rimbun beda dengan kelengkeng merah kalau kalau kelengkeng kristalin kristalin dia rimbun ya rimbun sekali ini ya Hai seperti ini Hai saya akan lihatkan kelengkeng jayen yang besar teman-teman ini kelengkeng kristalin ya kita akan ke kelengkeng jayen Hai kalau yang ini adalah kelengkeng jayen ya besar bibitnya besar ini pelenteran ya cirinya adalah dia ngelengkuk ke atas tapi lebar warnanya hijau matang ini buahnya besar sekali lebih besar daripada buah rambutan nanti yang order Monggo saya wilayah Sidoarjo ya bisa kirim Sidoarjo Surabaya kami siap melayani kirim ya ya seperti ini Sama ini juga kelengkeng jayen melekuk ke atas dia subur sekali ini nintru ya ini jambu kristal jambu kristal itu dia suka berbuah berbunga cepat sekali ya sama ini juga kelengkeng jayen ya dia ngelengkuk gini kayak layu tapi tidak layu nah kita akan ke kelengkeng nyukristal nah yang ini adalah kelengkeng nyukristal kelengkeng ini dia buahnya lebat sekali ya kalau nyenengan beli di buah-buah di pasar nah ini biasanya kelengkeng nyukristal sama kelengkeng itu yang di dikebunkan nah ini panjang sekali kalau saya ambil saya samakan dengan kelengkeng kristalin ya ini saya ambil yang pucuk ya daunnya satu kita samakan dengan kelengkeng kristalin ya sebentar ya dia hijaunya lebih matang ini daripada kelengkeng kristalin ini yang nyukristal ya ini tadi kan kelengkeng kristalin coba yang saya samakan ini kita ambil yang pucuknya ya kita dekatkan kita ambil ya kita ambil yang nah kita samakan ya ini loh kalau nyukristal kalau nyukristal itu panjang daunnya temen-temen kalau yang kristalin pendek ya tapi sama-sama panjangnya oke jadi sudah jelas ya kalau kelengkeng nyukristal itu lebih panjang agak hijau hijau itu matang kalau yang atas ini adalah kelengkeng kristalin dia sama-sama panjang tapi panjangan nyukristal saya akan lihatkan ya yang aroma durian yang pohonnya sudah besar tapi pendek ya saya lihatkan ya nah ini kelengkeng aroma durian dia melekuk ke atas ya seperti ini ya pokoknya kemarin ini dapat dari dongkelan saya dongkel ya ini pelenter ukuran 45 ya katanya sudah besar segini nah ini kelengkeng aroma durian ya kita samakan dengan kelengkeng matalada ya ini melengkung ini mirip sekali daunnya kayak matalada ya ini kita samakan dulu atau yang matalada kita ambil dulu ya daunnya ya bentar ya nah yang ini tadi adalah kelengkeng aroma durian yang saya ambil ini adalah kelengkeng matalada lekukannya kita coba lihat kita ambil yang armadurian coba kita lihat dia lebih melekuk ya coba kita lihat yang atas ini adalah armadurian yang bawah ini adalah matalada ya lebih melekuk dia yang armadurian daunnya mirip ya daunnya mirip ceratnya mirip tapi yang dia melekuk oh ini melekukannya yang ini adalah punya aroma durian ya kalau di center dari atas nah seperti ini ya kelihatan kalau aroma durian ini sama matalada sama-sama genja sekali mudah sekali berbuah ya mudah sekali berbuah ya aroma durian aroma durian matalada dan kelengkeng merah itu sangat mudah sekali berbuah oke teman-teman salam pencinta tanaman kelengkeng untuk saya ya jangan lupa like and subscribe ya biar nanti channel kami semakin berkembang nanti kalau ingin nge-review yang lain mohon kirim komen di bawah untuk kami lanjutkan mereview tanaman-tanaman dan jenis-jenis tanaman yang lain dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh